Kepolori Jenderal Istio Sigit Prabowo telah bergaskan ada 4 perwira polisi yang telah ditahan di tempat khusus selama 30 hari. Hal ini lantaran keempatnya tidak profesional dalam menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Empat perwira itu kini dijaga ketat oleh Profes Polori. Lantas seperti apa sosok atau profil Profes Polori tersebut? Dikutip dari tribunews.com, Profes Polori muncul setelah disebutkan oleh Kadif Humas Polori, Irjen Dedi Prasetyo. Diungkapkan Dedi 4 perwira yang ditahan di tempat khusus itu saat ini dijaga ketat oleh Profes Polori. Profes sendiri merupakan sub-organisasi dari Propam Polori. Sebagaimana diketahui Propam Polori memiliki 3 sub-organisasi diantaranya Biro Paminal, Biro Waprov, dan Biro Profes. Profes memiliki fungsi yakni untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polori. Dijelaskan dalam akun Instagram resminya atprovospolori, Biro Profes memiliki sejumlah tugas, diantaranya membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Polori. Terkait 4 perwira itu, ada 3 berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 dari Polda Metro Jaya. Keempatnya ditahan di tempat khusus. Penahanan itu sudah sesuai dengan aturan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu tertuang dalam pasal 98 ayat 3 di Perpol tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Karo Permas Divisi Humas Polri, Brik Jenpol, Ahmad Ramadan. Terima kasih telah menonton! News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!